Rumah tangga berantakan gara-gara suami itu ketemu mantan sewaktu SMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Nah dalam kesempatan kali ini saya akan share kasus klien saya Ya klien saya ini kebetulan itu masih tetangga desa saya Sebut saja namanya itu adalah Ibu Mawar Ya tentu nama ini nama samaran ya Rumah tangga Ibu Mawar ini itu sudah berusia 15 tahun Asam, garam, rumah tangga itu sudah dirasakan semua Namun Ibu Mawar dan suaminya itu mampu ya untuk melewati itu semua Ya namun sampai suatu ketika Suatu ketika dimana suaminya ini bertemu dengan mantannya Suatu SMA dulu Nah perubahan suami secara perlahan itu mulai dirasakan oleh Mawar Mulai dari suami yang sering telap pulang kerja Dengan alasan lembur dan sebagainya Mulai mudah marah dan kurang ada waktu untuk keluarga Nah sampai disini Ibu Mawar itu masih sabar ya Ya meskipun tanda-tanda suami itu selingkuh dengan mantannya itu sudah sangat jelas kan Ya sebagai informasi saja ya Ibu Mawar ini itu masih tinggal serumah dengan mertuanya Atau dengan orang tua dari suaminya Ya tentu geleget perubahan suami ini itu juga dirasakan oleh mertua Ibu Mawar Nah satu waktu Mawar ini itu ngobrol Curhat dengan mertuanya Dan bercerita soal indikasi perselingkuhan suaminya dengan mantannya Nah disini mertua Mawar ini itu justru malah menyalahkan Mawar Dengan alasan kurang menjaga penampilan Kurang perhatian dan sebagainya Nah puncaknya itu adalah ketika suami itu secara terang-terangan Meminta izin kepada pemawar untuk menikah lagi dengan mantannya Ya tentu pemawar itu tidak mengizinkan ya Dan lebih baik bercerai Namun pemawar itu sejujurnya itu masih mencintai suaminya Dan masih sayang Ya jika bercerai Ya mengingat masih ada anak-anak yang masih membutuhkan ya Sosok pemawar dan suaminya Nah apalagi anak yang ketiga itu masih balita Nah di tengah rasa frustasi Ya karena kelakuan suaminya Maka pemawar itu datang dan konsultasi kepada saya Nah sebaiknya itu bagaimana Abah Ya sampai disini Tentu anda itu sudah tahu ya apa yang saya sarankan ke pemawar Ya untuk pemawar ya secepatnya itu saya sarankan menggunakan Sarana pelat mustika putar giling Berhodam Ya harus yang berhodam Mengingat ini itu tidak hanya sekedar mengembalikan Ya perasaan suami Tapi juga memutuskan perselingkuhannya Dan agar mendapatkan simpati Dari ibu mertua pemawar ini Jujur ya Untuk kasus pemawar ini itu butuh waktu yang sedikit lama Saya pun di awal itu sudah saya sampaikan ke pemawar Bahwa nanti itu hasilnya mungkin sedikit lama bu Ya saya hanya berpesan kepada pemawar Untuk tetap sabar Dan anda melakukan upaya-upaya Agar suami itu menunda pernikahan dengan mantannya tersebut Dan benar saja Butuh waktu setahun lebih dikit Dan akhirnya itu perselingkuhan suami Dengan mantannya itu berakhir Ya dari penunturan pemawar Memang suami itu belum sepenuhnya kembali Sifatnya seperti dulu Tapi setidaknya Ya itu sudah tidak ada kontak Ya Atau komunikasi dengan mantannya Alhamdulillah Dan suami itu juga sudah meminta maaf Dan mengatakan secara jujur Bahwa selama ini itu bersalah Dan memutuskan kembali Ya bersama dengan bumawar Alhamdulillah Nah dari kasus bumawar ini Kita bisa ambil pelajaran ya Bahwa jangan Dan sebisa mungkin Jangan ada kontak Dengan mantan Dan sadar lagi Sekalipun Anda menggunakan Sarana pelet atau pengasihan Maka reaksinya itu bertahap Tidak instan Butuh proses Agar semuanya itu berjalan alami Dan hasilnya itu permanen Nah kurang lebihnya seperti itu ya Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah jika mungkin Ada yang ingin Anda tanyakan Silahkan tanyakan saja Bisa menghubungi saya Atau menghubungi dengan mas Hati asesan saya Untuk nomor kontaknya Nanti saya sertakan Di deskripsi video ini Lalu untuk Anda Yang belum subscribe Untuk channel ini Maka sekirilah untuk subscribe Nah terima kasih Pak Caudara Bersama Saya Bahram Duni Tamat undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Terima kasih telah menonton